Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam wa barakatuh. Saya Hamba Allah dari Cianjur ingin bertanya, bagaimana ketika kita sholat munfarid, lalu ada makmum yang ikut sholat? Nah pertanyaannya, bacaan imam itu harus tetap atau bersuara? Terima kasih Buya. Baik, ada dua. Anda munfarid dari dasar, dari awal munfarid, atau Anda munfarid karena Anda masbuk? Ada dua. Jika Anda sholat sendiri dari awal, bukan berjamaah, Anda sholat sendiri dari awal. Kemudian ada orang yang ikut berjamaah dengan Anda, tidak tahu terserah isyarat atau bagaimana, memberikan isyarat kepada Anda, lalu dia melakukan sholat dengan Anda. Ada pun caranya adalah, takbiratul ikhram baru menepuknya. Begitu takbiratul ikhram dan bahkan tidak harus pakai nepuk, maaf. Masalah menarik itu hanya urusan menarik dari depan. Jadi cukup takbiratul ikhram di sampingnya, lalu Anda menduga kalau dia bermakmum dengan Anda, bukan menepuk, tidak ada menepuk, maaf. Kemudian dia di samping Anda, Anda menduga kalau dia telah menjadikan Anda imam, maka karena Anda dari dasar munfarid, maka Anda boleh merubah menjadi imam. Bahkan disunahkan yang demikian itu, karena apa? Untuk mendapatkan berjamaah. Ya? Karena Anda dari asal sholat munfarid. Selagi Anda menjadi imam, maka Anda disunahkan merubah daripada sir, kalau di malam hari, menjadi bacaan yang terang-terangan di rokaan pertama dan kedua, maghrib dan isyak. Serta subuh. Tapi kalau Anda sebagai orang yang mahmum, mahmum, masbuk, ketinggalan, mahmum, kemudian imam berdiri, lalu Anda sholat sendiri, maka tidak dianjurkan Anda merubah untuk menjadi imam. Karena apa? Anda sudah menjadi mahmum yang sempurna ikut imam, maka Anda pun tidak perlu merubah. Kalaupun Anda merubah, tetap sah. Tapi bukan dianjurkan, bukan itu yang terbaik. Yang terbaik adalah Anda menyelesaikan sholat Anda karena Anda tadi sudah berkabung dengan imam yang sempurna. Maka Anda pun tidak perlu merubah niat Anda untuk menjadi imam. Akan tetapi Anda selesaikan sholat Anda sendiri. Maka di saat seperti itu, Anda tidak perlu mengeraskan suara karena Anda tidak menjadi imam. Tapi kalau menjadi imam, sah saja, tapi bukan yang terbaik yang dibikin itu. Kenapa? Anda sudah menjadi mahmum dengan imam yang sudah sempurna dengan sholatnya, maka Anda tidak perlu lagi merubah niatnya. Berbeda dengan pertama, Akan tetapi yang dipertanyakan dalam pertanyaan adalah sepertinya yang pertama, yaitu dari asal munfarid, kemudian ada orang ikut bersamanya, bagaimana? Maka dia merubah niatnya menjadi imam, lalu setelah itu, merubahnya di dalam hati saja, aku sekarang menjadi imam. Kemudian setelah itu, dia membaca sesuai bacaan imam, harus keras juga, sunahkan untuk keras. Seperti itu. Ada pun yang kedua, tidak. Biarpun sah, kalau seandainya memutus, kemudian niat untuk menjadi imam, sah saja, tapi bukan dianjurkan, bukan yang terbaik. Wa'allahu alam bisau'ah. Terima kasih telah menonton!